untuk perhitungan nilai energi itu dengan krumus karbohidrat yang ditambah lemak ditambah dengan protein dengan karbohidratnya kalau secara umum itu dikali 4 lemak dikali 9 dengan proteinnya dikali 4 untuk satuan dari nilai energi tersebut adalah kilokalori namun untuk berdasarkan dari nilai TKPI, nilai energinya untuk makanan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk beras jagung sampai lemak dan ini perhitungan nilai energinya dengan pengkalian karbohidrat, lemak dan proteinnya sudah ada ketetapannya contohnya kayak beras, dia karbohidratnya 4,26 lemaknya 8,37 dengan proteinnya 3,82 tapi kalau secara umum karbohidrat dikali 4, lemak dikali 9 dengan protein dikali 4 secara umumnya untuk karbohidrat, karbohidrat menggunakan lumus perhitungan dengan metodenya namanya adalah by difference dimana by difference tersebut lumusnya adalah karbohidrat sama dengan 100 dikurang dengan air tambah protein, tambah lemak, tambah abu disajikan ada beberapa contoh dari TKPI, bahan pangan, kemantauhu, santamuni dengan tahu berapakah kandungan karbohidrat dari kemantauhu, santamuni dengan tahu tersebut dimana diketahui nilai proteinnya adalah 48,9 lemaknya 13,8 airnya 10,8 dengan abunya adalah 3,2 jadi, cara perhitungannya adalah jadi, pertama-tama yang kita hitung itu adalah 100 dikurang kandungan airnya adalah 10,8 ditambah dengan proteinnya 48,9 lemaknya 13,8 dengan abunya adalah 3,2 setelah dijumlahkan air, protein, lemak, abu didapatkan nilai, yaitu adalah oke kembang tahu kembang tahu berarti perhitungannya 100 ya, karena dia rumahnya 100 kurang dengan kandungan proteinnya adalah 48,9 kemudian ditambah dengan 13,8 kemudian ditambah lagi dengan 10,8 dan ditambah lagi 3,2 sehingga jumlahnya adalah sama dengan 100 dikurang dengan 7,6 sehingga dihasilkan sisanya adalah 100 dikurang 7,6 adalah 23,3 gram per 100 gram bahan kita lihat kita cocokkan dengan yang ada di DKPI kita masukkan abjad ya, kita klik abjad ini kemudian kita cari kita cari kemudian langsung abjadnya nanti langsung keluar datar pangan berdasar abjad diatasnya ada pencarian diatas sini karena belum seluruhnya berarti dia belum keluar search atau pencarian tersebut nanti baru kita klik banyak ya ini tinggal klik klik oke tinggal diklik nanti orang keluar ini adalah nama-nanya karena cukup sulit untuk mencarinya kita menunggu oke kita klik kemantau ya disini keluar kemantau kita klik kemantau tersebut kita lihat karbohidratnya benar 23,3 gram jadi cara perhitungannya adalah 10 100 dikurang air yang ditambah dengan protein ditambah lemah dan ditambah abu kita lihat lagi ada santan murni disini dengan ada tahu untuk santan murni itu proteinnya 4,2 ditambah lagi 34,3 air 5 4,9 dengan abunya adalah 1 kita lanjut lagi dengan santan santan murni dengan 100 adalah tetap an konstantannya dikurang dengan apa saja proteinnya adalah 4,2 ditambah dengan lemahnya 3,4,3 ditambah dengan airnya 54,9 ditambah lagi dengan abunya adalah 1 dengan total jumlahnya itu adalah 100 dikurang dengan 9,4 sehingga santan tersebut mengandung nilai karbohidratnya adalah 6 gram per 100 gram kita cek lagi di tabel komposisi kita klik data kalang kemudian akan lihat santannya adalah santan murni kita lihat berapa kandungan karbohidrat pada santan murni tersebut apakah benar nimam atau bukan kita lihat disini ternyata 5,6 gram jadi seperti itulah cara perhitungan dari karbohidrat dengan menggunakan metode by difference karena selain dari karbohidrat tersebut untuk protein dia menggunakan metode jedal lemak menggunakan soklet air menggunakan grafimetri terat menggunakan enzim dan abu menggunakan tijat jadi yang hanya perhitungan itu hanya karbohidrat saja oke ya demikianlah untuk tahu juga seperti itu ya dikurang 100 dikurang dari protein dikurang lemak ditambah kurang air dan dikurang dengan abu 1,4 hasilnya dihitung dan dapat dilihat disamakan apakah berbeda atau tidak dengan yang ada di daftar komposisi pangan Indonesia terima kasih demikianlah materi yang saya berikan untuk penyusunan dan pengguna tabel komposisi pangan Indonesia khususnya di dalam bidang kimia saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati